Alasan LPSK tetap lindungi Baradae meski jadi tersangka tuasnya Brigadir J masih memenuhi syarat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK tetap memberikan perlindungan meski Baradae kini jadi tersangka. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu pun mengungkap alasannya. Ia menyebut, seseorang dalam status tersangka bisa saja dilindungi oleh LPSK tapi dengan syarat. Baradae disebut memenuhi persyaratan yakni bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Yakni dengan membongkar kasus tindak pidana terorganisir dan menimbulkan ancaman serius atau justice kolaborator. Atas hal itu, LPSK masih bisa menerima permohonan perlindungan itu meski yang bersangkutan sudah menjadi tersangka. LPSK juga masih dalam proses investigasi dan pendalaman atas proses permohonan yang sedang bergulir untuk Baradae.